Pengusaha sawit gemplang pajak 300 triliun rupiah, Prabowo turun tangan. Presiden Prabowo Subianto akhirnya turun tangan setelah praktik curang pengusaha sawit terpengkar. Presiden akan melakukan upaya paksa terhadap pengusaha pengeplang pajak senilai 300 triliun rupiah. Dilansir Kompas.com, Kamis 24 Oktober 2024, Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hasim Joyoh Adikus Suboh yang juga adik Presiden Prabowo mengatakan bahwa negara akan mendapat potensi pemasukan hingga 300 triliun rupiah dari pengusaha sawit yang mengeplang pajak atau tidak membayar pajak. Menurut dia dalam waktu dekat para pengusaha pengeplang pajak tersebut akan menyetor 189 triliun rupiah untuk tahap pertama. Lalu tahun ini atau tahun depan bisa tambah 120 triliun lagi sehingga 300 triliun itu masuk ke kaos negara. Hasim juga menyampaikan para pengusaha yang melanggar pajak tersebut tidak memiliki nombor pokok wajib pajak dan tidak memiliki rekening di Indonesia. Terdapat setidaknya 25 pengusaha yang tidak memiliki NPWP dan 15 pengusaha yang tidak mempunyai rekening bank yang berada di tanah air. Sebelumnya gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia siap memberikan penjelasan kepada pemerintahan baru mengenai persoalan industri kelapa sawit hingga duduk persoalan tudingan pengusaha kelapa sawit yang belum membayar pajaknya. Tua Gapki Edi Bartono mengatakan pihaknya berharap segera menghadap Presiden Prabowo untuk menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya. Hingga muncul isu tersebut, Edi mengatakan bahwa Gapki selalu mendengarkan berbagai masukan dari pemerintah termasuk tudingan adanya pengusaha sawit nakal yang merugikan keuangan negara hingga 300 triliun rupiah. Karena itu Gapki berharap segera bisa menghadap Prabowo untuk menjelaskan berbagai potensi strategis tantangan termasuk tudingan dugaan kebocoran keuangan di industri kelapa sawit tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!